Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, dan link-in kami di Medio by KG Media. Di episode kali ini, kita akan mengulas tentang upah dan tunjangan. Hmm, bedanya apa ya? Yuk cari tahu jawabannya di episode berikut. Sedang merintis bisnis baru? Atau ingin belajar lebih tegar dalam menghadapi tantangan bisnis? Jangan sampai ketinggalan setiap episode terbaru dari podcast Smart Inspiration ya. Persembahan Smart FM, part of KG Radio Network. Teman obsesif, pasti kamu sudah pernah mendengar kata upah. Mendapatkan upah adalah salah satu hak pekerja. Tapi, apa sih sebenarnya definisi dari upah? Dan dari mana kita mendapat menemukan pengaturan mengenai upah? Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Hak pekerja atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja dan berakhir pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Kebijakan mengenai upah juga sudah ada nih, teman obsesif. Terdapat dalam Pasal 81 Angka 24 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai perubahan Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Pemerintah menetapkan bentuk upah minimum sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak. Ada perbedaan lagi nih, teman obsesif. Upah minimum diberikan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara untuk pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, besaran upahnya berdasarkan struktur dan skala upah yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Upah minimum yang berlaku adalah upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum provinsi. Upah minimum kabupaten kota berlaku untuk pekerja yang bekerja di wilayah kabupaten atau kota, di mana dalam hal ini, wilayah tersebut ada penetapan bersaran upah minimum kabupaten kota. Tetapi kalau tidak ditetapkan upah minimum kabupaten atau kotanya, maka yang berlaku adalah upah minimum dari provinsi. Selanjutnya, teman obsesif. Upah juga bisa loh ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Maksudnya gimana tuh? Jadi dalam pasal 88B klaster ketenaga kerjaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, upah yang didasarkan pada satuan waktu ditetapkan dengan perhitungan berdasarkan upah per jam, upah per minggu, atau upah per bulanan. Sementara upah yang didasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati, di mana besarnya upah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir yang diterima oleh pekerja. Apabila dilihat dari komponennya, upah dapat terdiri dari bermacam-macam nih teman obsesif. Pertama, upah tanpa tunjangan. Kedua, upah pokok dan tunjangan tetap, di mana besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Ketiga, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, di mana besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Dan keempat, upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Nah teman obsesif, sekarang mari kita kenalan dengan apa yang kita sebut dengan tunjangan. Bicara soal upah, salah satu dari komponennya adalah tunjangan. Dan pada umumnya ada dua jenis tunjangan, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Bedanya gimana nih? Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang diberikan secara teratur dan tidak terkait dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Misalnya, dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa kamu sebagai pekerja setiap bulannya akan mendapatkan upah sebesar 5.500.000 rupiah. Upah tersebut terdiri atas upah pokok 5 juta dan tunjangan makan sebesar 500.000. Nah, baik kamu hadir atau tidak hadir dalam bekerja, kamu tetap akan diberikan tunjangan makan sebesar 500.000 rupiah. Sedangkan tunjangan tidak tetap adalah pembayaran kepada kamu sebagai pekerja yang diberikan secara tidak teratur dan terkait dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Misalnya nih, dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa kamu akan diberikan tunjangan makan sebesar 30.000 per hari. Nah, jika kamu tidak bekerja pada hari tersebut, maka kamu tidak mendapatkan tunjangan makan. Sampai sekarang, pembahasan mengenai upah masih sangat menarik untuk diberikan. Gimana nih teman obsesif? Sebagai pekerja maupun calon pekerja sudah sepatutnya ya, kita memahami dulu nih soal sistem pengupahan dan apa saja hal lain yang menjadi hak kita. Semoga kamu jadi lebih tercerahkan dengan episode kali ini ya. Sebelum pamit, aku mau ngingetin kamu untuk cek dan dengerin juga podcast lainnya dari Medio by KG Media dengan mengunjungi tautan linktree slash senior medio yang ada di kolom deskripsi episode atau langsung aja search kata kunci Medio by KG Media di kolom pencarian aplikasi Spotify kamu. Sekian episode kali ini. Pantangin terus episode seru dari podcast Obsesif lainnya setiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Aku Muhammad Kanzia pamit, see you on next episode! Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya! Terima kasih sudah menonton!